Gubernur Lampung Arinal Junaidi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tulang Bawang. Dalam kegiatan kali ini, gubernur yang didampingi oleh Bupati Winarti melepas sejumlah jenis ikan yang hampir punah di sungai Wai Tulang Bawang. Sejumlah ikan yang ditebar ianya jenis jelabat, belida, baung, nila hingga penebaran udang. Ikan jelabat dan belida dinilai sudah mulai punah. Makin dari itu, gubernur berinisiatif untuk melakukan penebaran yang dimulai dari sungai yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Gubernur menambahkan dipilihnya Tulang Bawang menjadi awal dari pelepasan sejumlah ikan yang mulai punah ini dikarenakan Tulang Bawang memiliki sungai yang banyak dibandingkan daerah lainnya yang ada di Provinsi Lampung. Jadi hari ini saya kekunjungan kerja ya, Tulang Bawang dalam rangka melepas ikan yang ikan itu merupakan kebanggaan masyarakat Lampung atau Sumatera bagian selatan yang berkait dengan ikan belida, ikan jelabat, ikan baung, nila udang dan gila. Menurut gubernur Arinal, ikan menjadi kebanggaan masyarakat Sumbaksel. Maka dari itu kegiatan ini diharapkan dapat menambah populasi ikan yang hampir punah dan masyarakat Lampung meningkatkan konsumsi ikan karena ikan baik untuk kesehatan. Dari Kabupaten Tulang Bawang, Rahman Wijayanto, Metro TV Lampung.